Sudah agak aja Kayak mau podcast Eh disini kan Siang ini ada teman-teman media ya Media yang sudah di dari mana aja Ada dari Media Indonesia Ada dari Republika Suara.com Oh MNC Bernas Kayaknya Sangat GTV ada juga Sangat GTV Oh Jumlu Dari FKH News juga ada Oh ini di belakang FKH News Eh dari Kabar UGM juga ada Oh iya Kabar UGM betul Yang sering datang itu siapa Mbak Astri Kalau media Sering datang apa dulu Ke acara pojok bulan sumur Sering datang ke pojok bulan sumur Beragam sih tapi yang sering Nayangin acara pojok bulan sumur ada Oh ada? Gak pernah datang tapi nayangin Pojok bulan sumur Kita siapa dulu Halo penonton TGR TV Aduh 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 Ini kemarin sudah kita bahas di podcast Kita bahas ini juga ya Betul Oke baik Sebelum kita mungkin berbincang dengan Para narisumber Mbak Astri Mungkin kita undang dulu Salah seorang yang menjadi panutan kita bersama di UMAS Protokol Bojuh Dan di Universitas Tercinta ini Betul Yang menjadi salah satu dosen favorit saya di Universitas Geja Maga Sama setelah Mas Uceng aku nge-face juga sama ini Betul tapi tetap nomor satu Mas Uceng ya Betul Iya Kau maaf ya Oke kita undang Sekretaris Universitas untuk bisa menyampaikan maksud dan tujuan Atau mungkin sedikit pengantar untuk pojok bulan sumur sehari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sehatan untuk kita semua Bapak Ibu Teman-teman dari Fakultas dan sekolah Tadi sudah disampaikan Ini Bukan menurut ya Tetapi ini juga acara Atas ukuran kita Terkait dengan Lima tahun berturut-turut Kita itu Memperoleh Perguruan tinggi negeri Bahkan Kita itu Hanya tiga Yang langsung dengan Bapak Wapres Dan kita ini yang kelima Nah tahun ini kita hanya Dengan Universitas Negeri Malam Itu pun KC-nya Omak 02 Gara-garanya cuma satu Karena pada saat presentasi kita Tidak bisa menghadirkan rektor kita Ya mereka itu gitu Harus rektor yang datang Jadi Alasan kami itu Pada saat itu rektor kita itu kan Mungkin Tahun depan Bu rektor Saya akan pilih jadi empat gitu Jadi supaya bisa Dengan waktu bersamaan ada di mana-mana Karena permintaannya banyak sekali Yang kedua Teruskan Keterbukaan kita Satu hal yang apa Selalu saya Uri-uri ke teman-teman Di fakultas Baik itu Apa namanya Di tingkat Lafront office Ataupun Yang di back office-nya itu Kita itu terbuka Bukan berarti kita telanjang Nah Hari-hari ini Itu akan ribut Terkait dengan penentuan UKT Selama miliar undang Hari ini Sudah mulai kelihatan Ada beberapa Universitas Institut Utamanya yang PT NBH Mulai Dikutar lagi Disini Nah ini bagaimana Kita menjelaskan Itu salah satu poin Dan ini kan Kayak siklus Tiap tahun Kita bulan ini Jadi kita sebaiknya Sudah lebih siap Yang kedua Pojok bulan sumur Hari ini Itu menghadirkan Para pemilih-pemilih Pemula Jangan orang Pemula-pemula Banget Bagaimana mereka Membidi Program kerja Program kerja Presiden Dan calon legislatif Jadi Ada mas Al-Fat Ini Ini janti Ngaku-ngaku Wai Terus Ini kakian Meroyek Makanya Saya Saya sama Mas Ari Al-Fat Wai Bende Orang yang IKN Terus Karena dia Di IKN Sudah punya Lapak Dia Sudah Nukur Dia Memendirikan Tower Tower Terus Genderanya JPP Ini Ini Ada mas Lintang Ternama Mahasiswa Dari Fakultas Hukum Yang akan Melihat Program kerja Ini Tidak mudah Untuk Merubah Mindset Kita berpikir Untuk memilih Kita akan Sendirung sekarang Kalau bukan Satu Dua Atau tiga Tapi kita Tidak pernah Melihat Apa sih Program yang Mereka Tanya aja Lintang Lintangnya Tidak pernah Belum Baca Program kerjanya 01 Belum Dia mesti Bacanya Program kerja MWA Tapi Dia Tidak Pernah Baca Tidak Mudah Untuk Merubah Tetapi Kita Dari Institusi Pendidikan Kita Harus Menjadi Pionier Pionier Jadi Proses Perubahan Itu Tidak Mudah Tetapi Harus Kita Lakukan Saya Sendiri Punya Pengalaman Tahun 2000 Lihat Program Ekonominya Algor Itu Segini Kalau Ditumpuk Baru Lihat Saja Wismumat Tak Kira Bos Inggris Itu Baru Program Ekonomi Belum Yang Lain Nah Kalau Kita Kemarin Mereka Membawa Bendel Bendel Kecil Nah Yang Lucu Kalau Kita Lihat Stiker Baliho Baliho Dimana Mana Itu Calon Legislatif Tapi Programnya Program Eksekutif Semua Buat Jalan Buat Ini Lagi Janya Janya Deng Orat Jadi Legislatif Jadi Eksekutif Nah Ini Teman-teman Pemula Ini Perlu Disadarkan Dan Mulai Dari Mereka Tidak Hanya Dari Kita Kalau Kita Sudah Kadu Jadi Teman-teman Ini Kita Uri-Uri Untuk Terus Berubah Melihat Program Kerja Dari Para Calon-calon Yang Akan Mewakili Kita Baik Eksekutif Selamat Berdiskusi Dan Sekali Lagi Selamat Kepada Bapak Ibu Fakultas Sekolah Yang Selama Ini Sudah Berjuang Memperoleh Lima Kali berturut-turut Kita Sebagai Universitas Informatif Dari KIP Meskipun Kadang-kadang Saya Sudah Terbuka Kita Sudah Reply Masih Saja Dimaki-maki Namanya Sudah Institusi Publik Itu Harus Kita Bapak Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Seperti Itu Dulu Dulu Narsul Belakangnya Ada SH LLM Waduh Iya Pak Siap Oke Baik Kita Akan Berbincang Karena Tadi Sudah Disikung Juga Pembahasannya Terkait Dengan Pemilih Pemula Sebetulnya Ada Apa Dengan Pemilih Pemula Di Tahun 2024 Yang Katanya Karakter Pemilih Pemula Itu Bisa Dibilang Tentunya Tinggi Keingintawanya Juga Tinggi Terutama Untuk Tingkat Pastinya Juga Mungkin Tinggi Juga Di Indonesia Apakah Benar Seperti Itu Ataukah Ini Hanya Tebang Tebakan Kita Kita Tepat Tebakan Dit Oke Kita Undang Tiga Tidganya Darah Sumber Ya Karena Sudah Dimension Juga Pak ASU Jadi Kita Undang Yang pertama Saya Mengundang Yang Perempuan Kali Ada Mbak Linda Di Sini Salah Seorang Mahasiswa Dari Fakultas Hukum Universitas Geja Mada Silahkan Mbak Linda Kemudian Yang kedua Kita Undang Mahasiswa Fakultas Filsafat Yang Kebetulan Tadi Udah Disebut Sama Pak ASU Anggota MWA Unsur Mahasiswa Mas Laksit Tolintang Silahkan Dan Juga Ini Dosen Sendiri Mungkin Ya Yang Katanya Pak ASU Tadi Apus Apus Sebetulnya Masih Mahasiswa Tapi Jadi Dosen Katanya Seperti Mungkin Tapi Sebetulnya Dosen Beneran Atau Nanti Kita Dengarkan Bersama Beneran Tapi Ini Emang Mudah Banget Dulu Saya Kenalnya Waktu Jadi Ketua BEM Belum Lama Sih Baru Lima Tahun Yang Lalu Sekarang Udah Jadi Dosen Keren Kita Undang Langsung Ada Mas Alfat Bagus Panuntun Kalnur Indonesia SIP Dosen Departemen Polini Bisi Poli Terima Mas Alfat Silahkan Duduk Oke Tiga narasumber Ini Sudah Bersama Dengan Kita Semua Disini Mungkin Nanti Teman-teman Media Yang Hadir Atau Mungkin Bapak Ibu Semua Disini Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Ketiga Narasumber Kita Boleh Sekali Silahkan Nanti Kita Berikan Segmen Khusus Untuk Bisa Saling Bertanya Jawab Dengan Para Narasumber Kita Disini Mungkin Pertanyaan Pertama Aku Mau Ke Linda Sejak Kapan Linda Apanya Sejak Apa Ini Cantiknya Seperti Ini Aduh Boleh Boleh Oke Kalau Untuk Linda Sendiri Secara Pribadi Ini Peminuh Keberapa Buat Linda Oke Karena Tahun Ini Saya Menaja Umur Saya 19 Tahun Jadi Yang Bisa Dibilang Ini Pertama Kali Saya Mau Pilih 19 Tahun Berarti Masuknya Millennial Dia Gen Z Oh Gen Z Kayaknya Di Semua Dia Gatau Kira Kira Menurut Kamu Ya Ini Membahas Soal Yang Sedang Rame Sekarang Ini Debat Dantang Pelipres Menurut Kamu Itu Penting Gak Tentu Sangat Penting Karena Dalam Pemimpin Sekarang Memilih Seorang Pemimpin Bagi Indonesia Yang Mana Pemimpin Pasti Bakalan Berperan Penting Bagi Indonesia Yang Mana Pasti Semua Pemijakan Semua Peraturan Polisi Itu Pasti Semua Masyarakat Bus Bapapun Kecil Semua Galangan Pasti Akan Merasakan Dampak Dari Dipilih Seorang Calon Presiden Seperti Itu Oke Pasti Ya Saya Gak Tau Dan Mungkin Jangan Disampaikan Juga Disini Kamu Sudah Menentukan Pilihan Berarti Jujur Saat Ini Saya Masih Jadi Swing Voters Atau Masih Belum Menentukan Tapi Sejauh Ini Saya Melihat Ada Salah Satu Calon Yang Sepertinya Sejalan Dengan Fisi Saya Gitu Udah Jangan 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 Hati Hati Oke Boleh Gantian Kalau Lintang Sendiri Ini Pemilu Berapa Buat Kamu Ya Pertama Harusnya Kamu Berapa 20 Oh Lidah 2022 Oke Kalau Kamu Cerita Serunya Jadi Pemilih Pemula Buat Kamu Apa Ya Sebenarnya Tentang Keseruan Seruh Maksudnya Pada Akhirnya Untuk Pemilih Pemula Ini Bisa Milih Satu Pada Akhirnya Bisa Milih Kedua Itu Ternyata Kalau Orang Yang Tua Tua Ngomong Wah Ternyata Ini Pemilu Yang Paling Asik Pemilu Yang Paling Berisi Pemilu Yang Paling Berisi Juga Tidak Nyalah Maso Tadi Sebelum Wacara Ngomong Pemilu Apa Coba Sebut Iya Itu Tadi Di Luar Forum Karena Tapping Dia Gak Berani Padahal Nanti Dikat Sebetulnya Ini Gak Live Oh Tapi Setidaknya Lintang Menurut Kamu Tadi Mungkin Pertanyaan Sama Linda Debat Kamu Mencermati Gak Jujur Oh Debat Sangat Mencermati Kamu Nonton Semua Semua Nonton Di Semua Kalau Dibat 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 Menarik Kenapa Menarik Satu Yang Bisa Pemulik Visi Apa Yang Dibawa Oleh Masih Masih Calon Bentuk Diskusnya Seperti Apa Bentuk Gimik Apa Yang Dibawa Dan Ya Gimana Cara Berkomunikasinya Sedatnya Untuk Dia Di Media Dan Sedatnya Dengan Bagaimana Kemampuannya Dia Berkomunikasi Bagaimana Kemampuan Dia Menyiasat Visi Visinya Itu Membantu Menentukan Pilihan Untuk Orang Orang Yang Masih Mau Untuk Menulis Dibat Tapi Misalnya Kalau Kebanyakan Orang Mudah Menetapkan Kekinihan Buat Apa Debat Sebenarnya Bagaimana Itu Pengaruh Itu Hanya Jadi Bumbu Nyari Kejelekan Bisa Kayak Gitu Nah Tapi Kalau Debat Untuk Orang Orang Swing Foton Seperti Gen C Itu Mungkin Masih Siap Saya Mau ke Linda Lagi Linda Mungkin Pemilu 2024 Ini Masih Kental Dengan Pilpres Padahal Sebetulnya Di Balik Itu Kita Ada Pilek Ya Kamu Tahu Kalau Misalkan Tentu Tahu Mas Tapi Saya Salah Juga Ngomong Sama Wah Sisa Wah Utas Hukum Bukan Juga Kalau Gimana Yang Pasti Tahu Cuman Saya Rasa Dan Saya Amati Memang Masyarakat Masih Kurang Memperhatikan Mungkin Karena Akhir Akhir Yang Lebih Diperhatikan Yang Memang Pilpres Sedangkan Menurut Saya Juga Pilihan Legislatif Itu Pasti Penting Karena Di mana Peran Legislatif Itu Gak Jauh Jauh Juga Dari Nanti Berdapat Pada Rakyat Misalkan Membuat Undang-Undang Mengawasi Pemerintah Membuat APB Nanti Bakalan Dibikin Seperti Apa Atau Bahkan Pajak Nanti Mau Dibikin Untuk Apa Dan Bahkan Pajak 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 Dan Menurut Saya Pila Sangat Penting Sekali Cuman Yang Saya Lihat Masyarakat Sekarang Lagi Panas Panas Sering Memperhatikannya Hanya Pilpres Saja Begitu Wah Di TNI Langsung Kita Pada Belajar Beneran Sebelum Dundang Kesini Sudah Les Dulu Tapi Setidaknya Memang Ini Mungkin Suara Hati Para Pemilik Pemula Mungkin Seperti Itu Juga Kalau Menurut Kalian Nonton Debat Kan Pasti Ya Nonton Ada Nggak Apa Program Program Yang Menarik Buat Kalian Linda Apa Buat Linda Apa Oke Tapi Ini Bukan Termasuk Dukungan Ya Ini Mungkin Kalau Ngomongin Program Kars Jujur Yang Mestinya Masyarakat Pasti Untuk Saya Pribadi Program Kerja Yang Menarik Saya Belum Bisa Menentukan Satu Belik Siapa Masih Belum Menentukan Tapi Kalau Saya Lihat Dari Ketiga Pasangan Jawa Saya Melihat Semasing-masing Memiliki Ciri Kasi Sendiri Memiliki Apa Ya Ciri Kekhususan Dan Juga Fokus Perhatian Yang Khususus Apa Mungkin Kalau Bisa Saya Lihat Dari Pasangan 01 Dia Membawa Isu Pendidikan Terus Dia Kalau Ada Program Kerja Biasiswa KIPK Plus Yang Yang Itu Yang Mana Sekarang Lagi Rame Tuh Katanya KIPK Tidak Pasaran Atau Mungkin KIPK Kurang Menyelur Karena Masih Banyak Masih Yang Belum Terdampak Dengan Biasanya Tersebut Terus Juga Mungkin Pemberdayaan Melayan Petani Dan Juga Susu Gratis Bagi Anak Anak Dan Juga Ibu Terus Juga 03 Juga Sama Sih Juga Jauh Jauh Beda Dari Pendidikan Dan Juga Program Kerja Yang Nanti Akan Berdampak Bagi Buru Bagi Para Pekerja Yang Pastinya Melindungi Hak Hanya Biar Supaya Setara Yang Saya Yakin Dari Ketiga Pasangan Keluali Pasti Memiliki Visi Yang Sama Yaitu Biar Caranya Kita Indonesia Bisa Mencapai Indonesia Emas Tahun 2045 Dan Mungkin Dengan Tiga Cara Pasangan Itu Memang Dekat Caranya Masih Masih Gitu Sekarang Saya Masih Melihat Ketiga Itu Memiliki Koinkan Masih Masih Jadi Saya Belum Bisa Menentukan Mata Yang Maling Baik Mana Yang Mungkin Kurang Baik Jadi Begitu Semuanya Baik Aman Masih Kalau Lintang Gimana Lintang Masih Aman Lintang Sebagai Mahasiswa Yang Sangat Aktif Di Organisasi Ada Nggak Program Ini Gabar Juga Salah Satu Si Langsung Langsung Aja Pilih Pilih Masih Masih Aman Ya Kalau Saya Sebenarnya Mungkin Mirip Dengan Pak Gita Kondisinya Itu Sebenarnya Kalau Teman Teman Itu Tidak Mau Tidak Suka Dengan Lisan Penokohan Tapi Emang Suka Dengan Program Pes Meskipun Pada Akhirnya Kalau Dikanya Program Apa Yang Menarik Ya Aku Hanya Tahu Satu Dua Program Yang Sering Di Omong Dan Sering Di Omong Dan Mbak Linda Sendiri Dan Kalau Yang Paling Dekat Dengan Mahasiswa Itu Memang Pemidikan Tapangan Pekerjaan Terus Kesehatan Mental Isu Isu Lain Yang Yang Dekat Makanya Salah Kenapa Mahasiswa Ada Kepentingan Ini Bagaimana Kepentingan Mahasiswa Itu Bisa Diwakilkan Oleh Calor Calor Dan Isu Tentang Pendidikan Masing-masing Calor Ada Isunya Tentang Pendidikan Masing-masing Dan Tahu Cara Penisayanya Masing-masing Juga Yang Ada Tentang KIPK Yang Difokuskan LPDP Apakah Ada Tidak Terus Ada Makan Siang Gratis Untuk Petika Stunting Ada Yang Fokus Ke Vokasional SMK Gratis Hal Seperti Itu Ada Baiknya Ada Buruknya Dan Itu Siapa Paya Jadi Elaborasikan Program Berbicara Tersebut Tinggal Nanti Untuk Penyusunan Sekarang Prioritas Seperti Pilek Yang Tadi Kira-kira Kamu Tahu Sebelumnya Sebenarnya Ada Pilek Nggak Cuma Pilpres Doang Semuanya Yakin Sama Jawabanya Kalau Pilek Sebenarnya Tahu Tapi Kalau Asli Saya Asli Jakarta Pertika Ngomong Pilek Artinya Daerah Jakarta Dan Maka Saya Tidak Tahu Nih Pilek Itu Ada Siapa Calonnya Siapa Jujur Tetapi Sebenarnya Kalau Melihat Cara Kerja Demoperasi Indonesia Dibantu Mas Alfad Kerjanya Kita Penghimpun Aspirasi Adanya Partai Politik DPD DPRD Abopaten Provinsi DPR Itu Pada Akhirnya Dibantu Juga Tadi Saya Partai Politik Peribun Aspirasi Makanya Ketika Teman-teman Tidak Fokus Dengan Penolokohan Dan Ingin Melihat Ke Partai Juga Bisa Aja Tapi Kayaknya Kalau Saya Sendiri Tentang Legislatif Satu Tidak Mengulih Lebih Lanjut Lagi Tidak 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 Sekarang Gini Karena Mungkin Kalian Masih Mahasiswa Pertanyaan saya Mungkin Agak Lebih Sedikit Merujuk Keperdoran Tinggi Harapan Lintang Sama Linda Sekiranya Ada Nggak Program Yang Pengen Diusulkan Katakanlah Mungkin Ketiga Capres Atau Mungkin Teman-teman Yang Ikut Kepemilihan Legislatif Yang Untuk Bisa Memajukan Perguruan Tinggi Atau Mungkin Selama Kalian Berkuliah Ini Pengenya Apa Yang Pengen Diusulkan Lintang Kalau Itu Sudah Jelas Teman-teman Mahasiswa Pengen Pendidikan Gratis Pendidikan Gratis Meskipun Seharusnya Ada Berapa Catatan Yang Berjalan Pendidikan Gratis Untuk Siapa Apakah Semuanya Yang Jadi Suatu Yang Bisa Dibicarakan Tapi Selain Itu Kalau Pada Akhirnya Untuk Orientasi Mahasiswa Itu Ya Untuk Kerja Untuk Magang Untuk Menjalin Masa Depang Sehingga Untuk Kalau Orang Tadi Katanya Mbak Itu Kan Bahwa Saya Di Organisasi Nah Organisasi Sekarang Mengalami Masalah Ini Loh Tentang Regenerasi Tentang Disandingkan Oleh Magang Bagaimana Orang-orang Yang Diorganisasi Itu Juga Memiliki Daya Nilai Yang Tinggi Juga Untuk Orang-orang Yang Magang Untuk Orang-orang Yang Asli Di tempat Lain Untuk Orang-orang Yang Money Oriented Nah Apakah Itu Bisa Disediakan Meskipun Sekarang Kan Ada Tentang Transformasi SKS Itu Saya Kira Satu Hal Yang Baik Meskipun Ada Berapa Tentang Kelakukannya Lagi Ya Begitulah Terima Kasih Mas Linda Kalau Linda Ada Bidanya Atau Mungkin Sama Oke Sebenarnya Hampir Sama Ya Kalau Di Sini Saya Mungkin Ada Tiga Fokus Utama Yang Mungkin Sepertinya Saya Lihat Oh Ini Hal Yang Penting Untuk Pendidikan Yang Pertama Tadi Yang Disinggung Soal Biaya Pendidikan Kalau Misalkan Memanggil Pendidikan Gratis Mungkin Indonesia Masih Jauh Dari Kata Realistis Untuk Gratis 0% Tapi Saya Lebih Menekankan Di Mana Biaya Pendidikan Belengah Dan Juga Kebawah Pasti Bisa Mengakses Berikan Secara Sama Rata Kenapa Karena Jujur Beberapa Bulan Yang Lalu Saya Bertemu Dengan Teman Teman Saya Di SMA Tepatnya Adik Kelas Saya Mereka Menguluh Dimana Mereka Bilang Kalau Misalkan Mbak Linda Saya Pengen Sekali Kuliah Tapi Sepertinya Saya Tidak Bisa Saya Tanya Kenapa Kamu Bisa Mau Kamu Ibu Saya Kerja Serabutan Istilahnya Gimana Saya Tidak Punya Biaya Cukup Untuk Bisa Kuliah Kira Gimana Mbak Biar Saya Pasti Dan Bisa Kuliah Tahun Ini Jadi Banyak Hampir Banyak Sekali Pertanyaan Yang Masuk Di Telinga Saya Dimana Siswa SMA Itu Sulit Sekali Untuk Menjangkau Pendidikan Karena Keterbatasan Biaya Kalau Misalkan Ngomongin Bias Biasiswa Saya Pemerintah Sudah Menyediakan Biasiswa Yang Cukup Banyak Untuk Sisa Dapat Berkuliah Dan Jujur Saya Sendiri Merupakan Orang Yang Menerima Mantap Tersebut Kalau Misalkan Saya Biasiswa Mungkin Saya Tidak Bisa Beri Hari Hari Ini Karena Saya Benar Biasiswa Dan Mungkin Yang Saya Pengen Tadi Pertama Lebih Banyak Biasiswa Yang Diberikan Kepada Siswa Saya Pengen Lanjutkan Pendidikan Kekuliah Terus Dan Apa Ya Mungkin Ini Juga Termasuk Peran Sekolah SMA Saya Melihat SMA Jarang Sekali Yang Memperhatikan Anak 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 Siswanya Itu Mana Yang Sekiranya Mau Lanjut Pendidikan Kuliah Mana Sekiranya Publisnya Jadi Mereka Membiarkan Sesuanya Yang Misalkan Mau Kuliah Silahkan Kuliah Aja Kamu Mereka Tidak Menyediakan Firmasi Yang Luas Untuk Anak Anak Yang Ingin Berkuliah Termasuk SMA Saya Ada Info Beasiswa SMA Masih Kurang Untuk Menyalurkan Info Tersebut Jadi Masih Banyak Anak SMA Yang Belum Tahu Biasiswa Belum Tahu Biar Masuk Kuliah SMA Belum Berperan Penting Dan Aktif Memberikan Informasi Terkait Dengan Hal Goli Tersebut Yang Kedua Adalah Fokus Dimana Banyak Sekali Anak Anak Yang Disabilitas Supaya Gimana Caranya Mereka Mendapatkan Perlidikan Yang Setara Dengan Anak Anak Norma Lainnya Dan Yang Ketiga Ini Ada Dengan Apakah Pekerjaan Yang Pasti Saya Melihat Bahwa Beberapa Lulusan Sarjana Ini Katanya Susah Sari Kerja Dimana Apakah Pekerjaan Minimal Pengalamannya Dua Tahun Padahal Abis Lulus Kuliah Masa Pengalamannya Minimal Dua Tahun Kita Mengapain Sama Kuliah Jadi Banyak Sekali Reketmen Perusahaan Yang Menurut Saya Susah Sekali Untuk Mahasiswa Ini Mendapatkan Pekerjaan Tersebut Karena Memang Harus Pek Dewa Kalau Bisa Bawa Begitu Jadi Tinggal Itu Yang Pertama Biasiswa Yang Kedua Untuk Penatuan Disabilitas Yang Ketiga Adalah Tentang Lapangan Pekerjaan Begitu Mas Oke Kayaknya Mas Satunya Pengen Ditanyain Ditanyain Mbak Kamu Sekarang Karena Tadi Sudah Denggerin Beberapa Respon Dari Linda Dari Lintang Juga Mungkin Mas Alfat Bisa Ngasih Tanggapan Atas Respon Respon Mereka Sekalikus Mungkin Dari Proses Pencapresan Dan Pencalakan Ini Apa Yang Menarik Untuk Teman Gen Z Gen Z Ini Milenial Soalnya Pertanya Terima kasih Atas Pertanyaannya Pertama Saya ingin mengapresiasi Apa yang disampaikan Oleh Linda Dan juga Lintang Terkait dengan Pemahamannya Mengenai Isu Terkait dengan Pemilu Dan juga Bagaimana Persepsi mereka Tentang Bagaimana Gen Z Ini Ikut tampil Dan memberikan Bagasan yang kontributif Dalam konteks Pendidikan Dalam Hal ini Saya ingin Menyajikan Pada teman-teman Semua Ketika Wartawan Bahwa dalam Proses Pencapresan Dan juga Di ranah Legislatif Ini mekanismenya Sangat dinamis Tentunya Kalau misalnya Teman-teman Melihat Bagaimana Turbulensi Politik Yang terjadi Dari satu Pekan Ke pekan Yang lain Bahkan Dari satu Hari Ke hari Yang lain Itu Menuju Ke hari Pembatasan Saat Ini ya Penyerahan Berkas Atau dokumen Calon Terlebih Di tahun 2024 Ini Bukan hanya Pemilu Eksekutif Dan Legislatif Di Nanti Di akhir tahun Sekitar Bulan Oktober Atau November Teman-teman Juga akan Menghadapi Pilkada Di beberapa Daerah Yang mayoritas Di seluruh Indonesia itu Akan Mengganti Mengganti Kekuasaan Di level Pemerintah Daerah Artinya Tahapan-tahapan Yang terjadi Ini sangat panjang Dan kita Hype-nya itu Hanya Seolah-olah Mengganti Kekuasaan Di level Eksekutif Nah ini Yang menjadi Tantangan kita Karena Tadi Sempat disinggung Bicara tentang Debat publik Bahwa Pemilihan Presiden Maupun Wakil Presiden Itu diberikan Ruang Yang sangat besar Proponsinya Tetapi Bagaimana Dengan mereka Yang berada Dengan Ah Legislatif Tantangannya Sangat besar Di sini Bagi Incomen Jelas Kita bisa Melihat Rekam Jejak Dia Selama 5 tahun Berada di Parlemen Mereka Melakukan Kebijakan Apa saja Berpihak Kepada Siapa Saja Itu bisa Ditek Rekam Jejak Tetapi Bagi Newcomer Atau Orang-orang Yang baru Datang Ke Gelanggang Pemilu Ini akan Sangat Sulit Untuk Dideteksi Nah ini Sangat Menarik Juga Untuk Dikaji Secara Mendalam Terlebih Kalau Misalnya Kita Bicara Dan Kita Ketekstalisasikan Dengan Suara Pemuda Rata-rata Mereka Yang melenggang Ke Senayan Ataupun Ke Parlemen Di Daerah-daerah Yang Pasti Anak Muda Itu Karena Orang Tuanya Juga Bergelut Di Bidang Politik Atau Kemudian Memiliki Modal Atau Kapital Yang Luar Biasa Kalau Anak Anak Muda Seperti Kita Yang Rata-rata Dapat Biasiswa Yang Kuliah Dapat Bidik Misi Itu Akan Sangat Sulit Sepertinya Untuk Masuk Kelanggang Penghidup Jadi Untuk Gambaran Awalnya Kurang Seperti Itu Tapi Ini Bukan Terus Sifatnya Mendukung Tapi Ada Calon Kita Memang Berasal Dari Mungkin Kata Kalah Generasi Yang Muda Kira-kira Menurut Pandangan Mas Alfat Sendiri Untuk Program Program Yang Ditawarkan Oleh Beliau Apakah Sudah Mencakup Semua Yang Ditinginkan Oleh Para Mahasiswa Pertama Yang Saya Sampaikan Muda Itu Tidak Berarti Dengan Usia Itu Yang Menjadi Poin Utamanya Kemudian Poin Berikutnya Yang Juga Saya Sampaikan Adalah Seringkali Kita Terjebak Pada Istilah Komodifikasi Pemuda Yang Selalu Seolah-olah Muda Menawarkan Gagasan Muda Sementara Yang Bisa Jadi Udah Usianya Sudah Sepuk Itu Semangat Mudanya Hilang Gagasahnya Sangat Oke Nah Ini Jadi Tantangan Serius Buat Generasi Kita Oleh Karena Itu Kita Ingin Keluar Dari Jebakan Komodifikasi Kaum Muda Anak Anak Muda Seperti Ini Progresif Apalagi Kuliahnya Di UGM Yang Menjadi Tantangan Kita Adalah Buat Apa Kita Kuliah Tinggi Tinggi Kalau Seandainya Masuk Kepolitik Kalah Sama Anak Ketinggi Bener Gak Buat Apa Kuliah Tinggi Tinggi Kalau Seandainya Masuk Kepolitik Harus Punya Orang Dalam Nah Ini Tantangan Tantangan Kita Dalam Berdemokrasi Artinya Bagi Saya Secara Program 01 02 03 Punya Tawarannya Tadi Sudah Sempat Disinggung Sama Teman Sekalian Ada Yang Konsen Investasi Sosial Pendidikan Kesehatan Lapangan Tenaga Konsen Tentang Penyediaan Hunian Ada Konsen Untuk Mengembangkan Bira Usaha Muda Dan Sebagainya Tapi Intinya Teman Sekalian Dibalik Dari Program Program Yang Ditawarkan Yang Paling Penting Adalah Rekam Jejak Karena Rekam Jejak Tidak Bisa Membohongi Menarik Salah Satu Mahasiswa Yang Luar Biasa Pemikirannya Mas Alfat Ya Benar Mahasiswa Ini Mau Lanjut Kita Kita Beri Dulu Karena Kayaknya Panas Ya Nanti Kita Berikan Kesempatan Di Segmen Dua Untuk Mungkin Bapak Ibu Atau Teman Media Yang Hadir Disini Untuk Bisa Bertanya Bisa Mbak Linda Bisa Mas Selintang Atau Mungkin Bisa Juga Mas Alvat Reva Mungkin Satu Lagu Dulu Untuk Menemani Rehat Di Segmen Satu Ini Dan Nanti Kita Lanjutkan Untuk Segmen Kedua Dan Tentunya Untuk Sesi Kedua Nanti Kita Berotongan Untuk Teman Media Dan Juga Teman Teman Yang Hadir Di Tempat Ini Bisa Bertanya Sumber Kita Lihat Sejenak Bapak Ibu Semua Ya Tiga Menit Akhirnya Aku Menemukanku Ya Di Kampus UGM Aku Menemukan Passion Kuk Aduh Baik Ya Udah Dinyalain Belum Udah Yalah Yakin Ini Belum Dinaikan Berarti Ini Punya Mbak Astri Pak Pak Bang Assalamualaikum Sudah Sekarang Oke Baik Udah Pada Balik Ini Tapi Enggak Ini Masih Mbak Balik Makan Maksudnya Oke Kita Mungkin akan Lanjutkan Dan Nanti Kita Berikan Kesempatan Juga Untuk Teman Media Yang Hadir Di Tempat Ini Untuk Bisa Mengajukan Pertanyaan Tapi Sebelum Kesana Saya Mau Tanya Kedua Sesuah Sekarang Apa Ya Paslon Paslon Para Capres Cawapres Sekarang Memanfaatkan Media Sosial Buat Kampanye Benar Banget Nah Kira Teman-teman Juga Ngerasain Kan Entah Itu Live TikTok Live Ig Entah Itu Nanti Live Dimanalah Podcast Kira-kira Menurut Kalian Anggapan Gimana Sejauh Ini Sama Ada Gak Yang Paling Menarik Menurut Opini Kalian Lindah Dulu Dek Kok lintah Gwumet Gitu Anggal Mungkin pertanyaanku Tidak sesusah Besok kamu Janskripsi Lintah Cek Silahkan Linda Oke Izin menjawab Tadi Memang betul Adanya Saya kan Juga Genshin Di mana Setiap hari Pasti Saya membuka Social Media Entah 2x Atau Twitter Instagram Dan juga TikTok Dan Saya melihat Bahwa Social Media Ini Beranda Kampanye Terbaik Menurut Saya Daripada Basar Basar Bali Hori Jalan Kenapa Karena Memang Tadi Kukiri Saat Ini Bahkan Genzi Millenial Bahkan Boomer Sekalipun Mereka Semua Punya Social Media Dan Dari Hal Ini Saya Menangkap 2 hal Penting Mas Dari Fenomena Kampanye Social Media Yang Bahan Bahan Kampanye Saya Melihat Fakta Bahwa Sekarang Ini Banyak Sekali Informasi Yang Masuk Bahkan Apa Ya Bisa Dibilang Malah Overload Ya Tentang Informasi Bahkan Semua Informasi Yang Satu Juga Tentu Beneradanya Nah Disini Saya Katakan Menarik Kenapa Karena Disini Kita Sebagai Mahasiswa Itu Untuk Lebih Kritis Mana Sekiranya Info Yang Valid Mana Kurang Tepat Adanya Kita Harus Pintar Membeli Memilah Dan Sedangkan Kalau Misalkan Kita Ngomongin Soal Social Media Kita Ngomongin Soal Algoritma Katakanlah Kita Muncul Postingan Di Berada Di Social Media TikTok Di video Itu Ada Video Tentang Pasangan Calon A Katakanlah Nah Ketika Kita Sekali Mencet Itu Like Maka Tidak Memungkini Bahwa Postingan Berikut Berikutnya Itu Pasti Bakal Puncul Lagi Pasangan Calon Yang Kita Like Sebut Jadi Memang Saya Melihat Bahwa Algoritma Itu Pasti Bakalan Seperti Itu Kejar Misalnya Kita Like Satu Informasi Kita Bakal Menerima Info Yang Sama Dan Ini Juga Sedikit Bahaya Karena Saya Sendiri Juga Menjadi Korban Sebenarnya Korban Dalam Artian Saya Melihat Salah Satu Paslong Di Satu Platform Dan Saya Juga Lagi Dan Memang Munculnya Selalu Pas Desebut Sampai Akhirnya Saya Membuka Di Platform Lainnya Ternyata Info Yang Selama Saya Konsupsi Itu Bukan Info Yang Valid Benar Benar Yang Kayak Saya Sudah Makan Yang Sama Berulang Ulang Sehingga Saya Membentuk Sebuah Persayaan Misalkan Oh Pas Lagi Itu Baik Loh Pas Lagi Itu Berhasil Cocok Loh Nanta Ketika Saya Membuka Platform Yang Lain Ternyata Tidak Benar Jadi Itulah Pentingnya Kita Sebagai Macar Harus Melag Terhadap Informasi Harus Lebih Kritik Terhadap Info Yang Kita Konsumsi Setah Harinya Karena Semua Info Itu Valid Dan Yang Kedua Ini Hal Yang Saya Temukan Juga Dan Menurut Saya Menarik Beberapa Lalu Saya Melihat Sebuah Data Yaitu Dari Survei Parameter Politik Indonesia Pada Tahun 2022 Warga Indonesia Itu Dalam Pemiliran Presiden Lebih Mengedepankan Alasan Emosional Daripada Rasional Sebenarnya 52,7% Masyarakat Lebih Mentingin Alasan Emosional Misalkan Oh Saya Pilih Si A Karena Dia Seagama Sama Saya Saya Milih B Karena Si B Ini Punya Kucing Yang Sama Dengan Saya Atau Saya Milih Orang Ini Karena Kalau Saya Lihat Fisik Cocok Menjadi Presiden Kalau Saya Lihat Ini Dia Terlalu Bawa Dia Bagus Jadi Presiden Jadi Memang Alasan Alasan Yang Emosional Itu Masih Kerap Kali Masyarakat Menjadikan Alasan Untuk Memilih Sedangkan Masyarakat Yang Saya Lihat Sendiri Mereka Kurang Mengedepankan Alasan Rasional Oh Saya Memilih Si A Karena Businya Bagus Oh Saya Memilih B Karena Program Kejanya Itu Benar Boik Saya Nantinya Jadi Memang Memang Tidak Gede Salah Yang Memilih Salah Dengan Kata Hati It's okay Monggo-monggo Saja Tapi Menurut saya Itu Penting Juga Dibangin Dengan Alasan Yang Rasional Tidak Hanya Alasan Yang Emosional Termasuk Rekam Jejang Itu Juga Rekam Jejang Itu Dan Memang Kalau Misalkan Selain Badan Ini Dijadikan Bahan Kampanye Setiap Jam Selalu Ada Saja Info Yang Masuk Bahkan Misalkan Di Platform Twitter Setiap Jam Itu Trending Tapi Itu Selalu Berubah Berubah Banyak Sekali Info Yang Saling Menentang Saling Mendukung Jadi Itulah Pentingnya Kita Harus Tahu Mana Info Yang Harus Ketelan Secara Baik Dan Juga Jangan Selalu Menelan Info Sesih Dengan Entah Harus Cari Info Yang Valid Dulu Kita Verifikasi Apakah Betul Siapakah Yang Ngomong Info Tersebut Dan Kalau Sudah Memang Valid Jadi Ngomong Dipercayai Tapi Jangan Sampailah Kita Sebagai Rakyat Indonesia Memilih Presiden Hanya Karena Alasan Emosional Bukan Alasan Nasional Itu Pilihan Pilpres Bukan Pilihan Yang Ambal Jadi Siapapun Anti Presiden Itu Bakal Pasti Berpengaruh Keseluruh Rakyat Indonesia Terima kasih Komplit Dan Menarik Setelah ini Linda Diundang Jadi Narasumber Mungkin Di Istana Sosial Sekiranya Apa tanggapan Kabupaten Hal tersebut Kampanye Di media sosial Saya kira Kampanye Berapa Pemilu Saya kira Baru Bener-bener Ada Kampanye Di media sosial Bidu 14 Saya kira Cuma Beda Platform Aja Beda Platform Nah Itu Emang Satu Hal Yang Menarik Karena Algoritma Jadi pada Akhirnya Saya sendiri Pun juga Melike Semua Hal Saya Sengaja Untuk Mencoba Melihat Apa sih Produk Algoritma Yang akan Saya buat Makanya Dari Pasal 123 ABC Manapun Itu Saya coba Like Saya like Menegatif Positif Benar Tidak Benar Saya Coba Terima Sama Konsumsinya Saya Konsumsi Sama Konsumsi Dan Itu Satu Hal Yang Melahkan Melahkan Jadi Karena Ada Perbedaan Zaman Juga Tadi Kenapa Gen Suatu Hal Yang Istilahnya Subjek Penting Untuk Pelaku Zaman Sekarang Karena Pembedaan Antara Informasi Berita Terkumpul Jadi Sama Ini Sebenarnya Pamer Dari Etika Jurnalisis Sebenarnya Betul Bahwa Etika Etika Mengkonsumsi Etika Jurnalisis Etika Informasi Yang Masuk Keluar Apapun Itu Etika Komunikasi Juga Itu Satu Hal Yang Menjadi Patokan Tama Khususnya Tentang Filsafat Bagaimana Ada Informasi Itu Yang Dengan Rendah Hati Diterima Semua Apapun Informasi Itu Dijubah Dari Keutuhannya Sebenarnya Karena Sekarang Itu Informasi Yang Berederah Adalah Informasi Dari Sepihan Informasi Tugas Kita Memangkai Informasi Apa Yang Didapatkan Dan Mengkonsumsi Informasi Utup Contohnya Seperti Sekarang Untungnya Dikat Cut Tapi Akhirnya Kita Live Ya Akhirnya Akhirnya Live Tidak Jangan 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 Tapi Jujur Buat Kalian Berdua Menurut Kalian Setiap Capres Menarik 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 Nggak Konten Di Medsos Wah Seru Ya Seru Ada yang bikin JJ Ada yang bikin Alah-alah Korean Ada juga Alah-alah Wajib Jadi Brojek Berbagai Banyak Tentang Tentang Disajikan Supaya Menarik Kita Pahal Agensi Dan Bumper Untuk Nge-like Untuk Ketarik Sama Ketanya Diberikan Lintar Gimana Tapi Sebenarnya Menarik Tapi Kalau Aku Menyayangkan Bahwa Sebenarnya Kita Sebenarnya Menemukan Kesimpulan Kita Belum Siap Menerima Sosial Media Belum Siap Menerima Internet Tapi Pada Akhirnya Kita Itu Hal Yang Panjang Dan Pada Akhirnya Apa Yang Kita Harap Yang Ideal Dari Sisi Akademis Apapun Itu Ya Kita Berharap Kita Harus Melihat Tetap Cicap Kita Tidak Ada Kebunan Emosional Apapun Tapi Apakah Itu Bisa Terjadi Kita Kebunan Orang Yang Beruntung Bisa Menyami Pendidikan Dan Mengelola Media Sosial Yang Baik Seidaknya Tapi Bagaimana Dengan Orang Itu Adalah Hal Yang Mungkin Karena Aku Mencoba Melihatkannya Ketika KKN 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 Ketika Hubungan Antara Petani Dengan Pengepun Itu Hubungan Yang Gak Bisa Kita Tutus Karena Hubungan Itu Hubungan Emosional Antara Hidup Dan Mati Bagaimana Mereka Mengutangkan Berkomunikasi Jadi Untuk Orang Orang Misalnya Ingin Memutus Lantai Pengepun Memutus Mempersingat Lantai Itu adalah hal Yang Saya Kira Sulit Dan Itu Terjadi Dengan Kondisi Sekarang Pilih Pres Kedekatan Penokohan Itu Dengan Salah Satu Orang Dan Apa Yang Dilakukan Apakah Dengan Bentuk Material Atau Bentuk Janji Itu Menunggu Kandungan Emosional Dan Aku Kira PR-nya Itu Untuk Kita Maksudnya Kita Maksudnya Dosen UGM Sebagai Institusi Pendidikan Dan Presiden Siapa Pernama Bagaimana Pendidikan Demokrasi Kita Perlu Dibenaji Demokrasi Adalah Hal Yang Baik Saya Sepakat Tapi Apakah Orang Orang Yang Perlu Berdemokrasi Itu Perlu Dikesehatkan Saya Kira Mas Alfat Yuk Kita Majian Dulu Kali Mas 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 Tadi Lida Udah Ngomong Tata Berdapat Lintang Mungkin Dari Kacamata Mas Alfat Gimana Kampanye Melalui Medsas Kayaknya Nggak akan Kelar-kelar Sampai Detik Terakhir Ya Karena Medsas Ini kan Nggak bisa Dibatasi Oleh Ukuran Waktu Berhenti Kampanye Oleh KPU Dan Bawaslu Pun Nggak bisa Menindah Pertama Saya Bacanya Dari Kerangka Pemilu Yang Lebih Advance Karena Kalau Misalnya Teman-teman Melihat Isu Belakangan Di Kebumen Kasus Seorang Siswi SMK Meninggal Karena Kejatuhan APK Alat Beragak Kampanye Sampai Meninggal Di Jakarta Kakek Kakek Nenek Di Daerah Mampang Tabrak Dengan Alat Beragak Kampanye Saat Naik Flyover Itu Baru Dua Kasus Yang Tidak Terekspos Dari Ekses Akibat Masifnya APK Yang Dipasang Secara Ugal-ugalan Jadi Ini Persoalannya Sangat Besar Maka Di Negara-negara Maju Sekalipun APK Ini Diperbolehkan Tetapi Nggak usah Heboh Heboh Banget Kita Ingin Menuju Yang Namanya Green Election UGM Dalam Pemilihan Ketua BEM Sudah Pake Green Election Karena Nyoblosnya Itu Udah Nggak Pake Nyoblos Sekarang Nyoblosnya Pake Seamaster UGM Dalam Pemilihan Ketua BEM Sudah Pake Green Election Nah Kedepan Kalau Usul Saya Dan Ini Diliput Media 2029 Yang Paling Konkret Sebenernya Untuk Menghindari Itu Semua Kita Harus Green Election E-Vote Itu Akan Sangat Mempermudah Bagi Siapapun Untuk Bisa Nyoblos Tingkat Partisipasi Pasti Akan Naik Secara Signifikan Itu Sangat Dimungkinkan Kemudian Alat Peragakampanye Yang Kemudian Saat Ini Bingung Orang-orang Kaitannya Dengan Ekonomi Cirkuler Coba Setelah Pilpres Ini Selesai Kira-kira Baliho Itu Mau Dijadikan Apa Diloakin Terus Apalagi Kira-kira Agar Itu Sirkuler Kandang Ayam Terpau 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 Langdele Tapi Dampak Lingkungannya Sangat Signifikan Dari Proses Produksi Yang Secara Masif Jadi Harus Ada Tahapan Tahapan Dalam Kerangka Kita Bernegara Kita Ingin Loh Sesuatu Yang Dari Tahun Atau Dan Waktu Kewaktu Jauh Lebih Baik Dan Itu Menjadi Platform Atau Kerangka Besar Dalam Cara Kita Memandang Pemilu Kedepannya Kemudian Kedua Ketika Kita Bicara Tentang Ruang Virtual Maka Ruang Virtual Ini Harus Memungkinkan Siapapun Untuk Bisa Hadir Di Dalamnya Sekarang Semua Orang Bisa Hadir Tetapi Tidak Semua Orang Berani Untuk Menyampaikan Maka Kemudian Banyak Teman Teman Mahasiswa Banyak Diantara Kita Bikin Alter Rekam Supaya Kita Bisa Misu Misu Bisa Ngomong Apa Adanya Tapi Tidak Ketahuan Siapa Identitas Kita Karena Bicara Atas Nama Diri Kita Kita Ketakutan Kita Takut Di Persekusi Oleh Publik Kita Takut Dijastifikasi Oleh Publik Kita Takut Dihakimi Oleh Orang Lain Nah Ini Tantangan Serius Yang Dihadapi Demokrasi Kontemporer Oleh Karena Itu Penting Bagi Kita Untuk Memastikan Ruang Digital Yang Kita Bangun Itu Ruang Digital Yang Inklusif Yang Siapapun Bisa Untuk Bicara Tanpa Takut Di Persekusi Oleh Undang Oleh Sesama Diantar Kita Terlebih Oleh Buzzer Saya Kira Itu Tantangan Tantangan Kita Luar Biasa Mas Salafat Ini Salah Satu Hal Luar Biasa Tiga Narasumber Kita Berbicara Berbicara Dari Sudut Pandang Mereka Masing Tentunya Dan Peranggapi Isu-Isu Yang Sedang Belakangan Ini Mengenai Pemilu Tadi Juga Disinggung Green Election Bukan Green Election Green Election Ya Oke Sekarang Kita Berikan Kesempatan Atau Teman-teman Media Yang Sudah Hadir Ada Yang Mau Ditanyakan Ketua Teman-teman Sumber Sebelumnya Mau Menyapa Dulu Teman-teman Yang Baru Hadir Ada Mas Indrawan Ada Mbak Devi Ada Mbak Mas Indrawan Mbak Mas Indrawan Oke Silahkan Mas Indrawan Terwakili Mas Indrawan Dan Mas Febri Terwakili Mas Indrawan Ini dari CNN Cuma Nanya-nanya Mungkin Pertanyaan Mbak Devi Dulu Bisa Dijawab Yang Mungkin Lintang Mungkin Nanti Bagi Aja Yang Pertama Tadi Pertanyaan Mbak Devi Terkait Dengan Karena Tanya Sama Pendidikan Sudah Ada Belum Dari Ketiga Itu Yang Sudah Nyinggung Pendidikan Dan Mungkin Dikiranya Bagus Tes Oke Terima kasih Bawa Devi Pelajarannya Seperti Tadi Yang Saya Bilang Sebenarnya Saya Juga Mesti Dalam Tahap Pilih Pilih Mana Sekiranya Misi Misi Yang Memang Paling Berdampak Pendidikan Untuk Saya Tapi Saya Juga Melihat Ketiga Pasal Itu Pasti Lagi-lagi Memiliki Program Di bidang Pendidikan Yang Menjadi Belum Mereka Seperti Saya Ingat Pas Tiga Itu Mewajibkan 12 tahun Sekolah Terus Juga Ada 01 Itu Pengadaan Biasiswa Bagi Anak-anak Kuliah Yang KIPK Plus Terus Juga Nanti 02 Ada Biasiswa Satri Jadi Memang Saya Melihat Ketiga Ini Dalam Hal Pendidikan Mereka Apalagi Memiliki Program Masing-masing Yang Unggul Dan Untuk Saya Pribadi Saya Sebagai Swing Footer Saya Belum Bisa Menentukan Mana Yang Terbaik Karena Saya Yakin Tidak Cuma Sembilikan Saja Yang Harus Dilihat Kan Karena Masih Banyak Isu Lain Juga Yang Harus Kita Pilih Pilih Pertimbangan Juga Misalkan Memang Misalkan Satu Paslo Bagus Dalam Program Pendidikan Cuma Dalam Hal Pekerja Mereka Kurang Apa Ya Kurang Bagus Program Kerjanya Kurang Mewakili Kau Kau Rentan Misalkan Jadi Lagi Kita Harus Dalam Hal Pendidikan Tadi Yang Kedua Apa Ya Pertanyaannya Gimik Gimik Politik Yang Lalu Piga Gasa Ini Saya Apa Ya Bisa Dibilang Saya Cukup Sedih Atas Hal Ini Karena Saya Juga Main Social Media Lebih Titok Ya Banyak Sekali Setelah Debata Pes Apal Pres Muncul Potongan Potongan Video Yang Menunjukkan Gimik Gimik Seperti Itu Dan Hal Itu Justru Mereka Cuma Menerbatkan Soal Etika Etika Gimik 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 Cuman Dua hal itu Yang mereka Perdebatkan Tampak Mereka Ada Aku Jarang Melihat Video Yang Mereka Video Menampilkan Aduh Gagasan Aduh Visi Misi Gitu Kan Eh Masalah Aku Punya Visi Ini Loh Aku Sangat Jarang Menerbakan Hal Itu Yang Cuma Saling Serang Saling Menyebabkan Berita Hose Social Media Apa Apalagi Sebenernya Potongan Video Sikat Itu Sebenernya Apa Sangat Sangat Sensitif Kalau Misalkan Dipotong Gitu Itu Pasti Orang Gampang Tergirim Opininya Itu Yang Membuat Saya Cukup Sedih Karena Terlalu Banyak Gimik Sekali Tahun Ini Dimana Semua Orang Membicarakan Soal Etika Dan Gimik Belak Tanpa Memperhatikan Visi Misi Dan Itu Itu Percaya Oke Lintan Ada Tanggapan Terkait Beneran Itu Sebenernya Nomor Satu Belum Sepakat Tapi Nomor Dua Saya Menambahkan Mungkin Ada Posisi Yang Lain Yang Ambil Sebenernya Gimik Tetap Diberulukan Saya Sebenernya Itu Melihat Itu Kayak Nasi Goreng Nasi Goreng Nasi Goreng Itu Gimik Itu Garum Ya Garum Emang Dibutuhkan Untuk Menambah Rasa Tapi Kalau Untuk Kebanyakan Dan Apa Yang Terdari Kemarin Mungkin Sampai Tahapnya Ya Mungkin Kebabasan Sih Tentang Ada Kebanyakan Gimik Sehingga Menyikirkan Sifat Substantif Apa Yang Dibicarakan Tentang Visi Misi Dan Adanya Penggiringan Opini Saya Kira Itu Kurang Lagi Maksimah Tentang Hal Itu Terima Masih Kalau Mas Tadi Ada Pertanya Terkait Dengan Presiden Yang Boleh Kampanye Yang Kayaknya Baru Kemarin Yang Katanya Itu Ternyata Diatur Di Undang Kira Kira Gimana Mas Ya Pertama Saya Justru Ingin Merujuk Kepada Undang Undang Pemilu Menyatakan Bahwa Presiden Pejabat Negara Bukan Presiden Pejabat Negara Kepala Daerah Mereka Kalau Misalnya Melakukan Kampanye Harus Cuti Itu Yang Utamanya Disampaikan Supaya Apa Supaya Pendanaan Publik Itu Tidak Digunakan Secara Sewenang Untuk Kepentingan Mereka Yang Sedang Berkontestasi Itu Clear Di PP Yang Kemarin Terakhir Ditekan Oleh Presiden Bicara Tentang Neutralitas Kemudian Menteri Dan Kepala Daerah Dipersilahkan Untuk Berkampanye Hanya Boleh Cuti Itu Juga Dijadikan Sebagai Sarana Yang Dimanfaatkan Dalam Tanda Kutip Untuk Mereka Yang Berkontestasi Karena Kalau Seandainya Mereka Kalah Mereka Enggak perlu Mundur Kok Masih Ada Jabatan Existing Saya Di Mesos Ini Sudah Mengkritik Sejak Kemarin Regulasi Di Level Nasional Masa Kalah Regulasi Mahasiswa Di Ketua 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 Demo Visipol Pimpinan Demo Visipol Harus Mundur Setidaknya Tanggal 5 Oktober Jadi Mundur Kita Tanggal 30 September Di Lirong Nasional Itu Sengaja Dicari Supaya Apa Supaya Dananya Itu Bisa Tetap Mengalir Kalau Misalnya Kalah Pun Masih Ada Suaka Buat Mereka Yang Sedang Berkontestasi Nah Ini Tantangan Tantangan Yang Sangat Krusial Yang Harapannya Kedepan Ini Bisa Direvisi Baik Dari Segi Aturan Yang Tertingginya Ataupun Turunan Turunannya Kemudian Kedua Yang Saya Lihat Ini Juga Menjadi Presiden Buruk Tentunya Bagi Presiden Pertama Yang Saya Lihat Kasus Ini Mencuat Kemarin Karena Dikontekstualisasikan Dengan Pernyataan Presiden Pada Bulan November Sebenarnya Yang Menyatakan Bahwa Presiden Akan Netral Jadi Kan Ini Presiden Buruk Presiden November Kemarin Bilang Apa Hari Kemarin Bilang Apa Nah Ini Menarik Kalau Misalnya Kita Baca Dalam Literature Akademik Ada Satu Indonesianis Dari Australia Namanya Ben Blen Beliau Menuliskan Satu Buku Judulnya Man of Contradiction Yang Membahas Secara Vulgar Bagaimana Perilaku Dan Pemikiran Politiknya Jokowi Yang Saling Kontradiktif Antara Apa Yang Dinyatakan Dengan Apa Yang Dikerjakan Ini Bukan Kata Saya Tapi Kata Ben Blen Tapi Sangat Menarik Untuk Membaca Pemikiran Politiknya Jokowi Saya Kira Itu Untuk Merespon Pernyataan Semoga Mas Verdin Selanjutnya Tadi Pertanyaan Dari Mas Seberawan Tadi Sebenarnya Ada Dengan Statmen Siapa Lidah Kalintang Mereka Jadi Swing Voter Juga Yang Kamu Kan Tadi Vilek Juga Mungkin Gak Tau Nih Amu Kenal Apa Enggak Gitu Oh Ya Tadi Mas Dari Republika Mas Ada Satu Lagi Tadi Tanggapan Mereka Yang Yang Terkait Dengan Yes Betul Mengubah Pilihan Karena Mungkin Ada Enggak Yang Membawa Gagasan Yang Luar Biasa Sehingga Mungkin Awalnya Milih Ini Jadi Pilih Ini Betul Tadi Mas Cek Tadi Sepertinya Sedih Soal Enggak Bukan Ya Bukan Bukan Sebetulnya Isu Yang Bisa Mengubah Pilihan Politik Sama Politik Di Level Daerah Aku Hafal Sebenarnya Menarik Perhatianmu Yang Awalnya Kamu Misalnya Gumpungannya Ke A Kamu Jadi Tau Katalah Gagasan B Kamu Tertarik Pindah Ke B Lintang Dulu Oke Kalau Sebenarnya Tentang Apa Misinya Apa Yang Dibawa Itu Aku Sangat Senang Dengan Apa Yang Terjadi Debat Kemarin Bagaimana Orang Bertukar Pikir Antara Paslon Tapi Yang Aku Kira Yang Jadi Salah Satu Poin Perhatian Itu Juga Hal Yang Menarik Juga Kemarin Ketika Ada Teman-teman Mahasiswa Mengutarakan Ekspresinya Mungkin Teman-teman Juga Sempat Mendengar Adanya Aksi Masa Yang Di Bundran UGM Menyebutkan Tentang Alumnus Itu Itu Jadi Salah Hal-hal Insan Yang Saya Kira Memberikan Pencerahan Juga Untuk Teman-teman Semua Jadi Oh Ternyata Ada Informasi Seperti Apa Tapi Sayangnya Informasi Itu Hanya Di Kutip Ya Separuh Separuh Atau Serpihan Serpihan Aja Tidak Ada Kutipan Yang Langsung Utuk Kenapa Dikatakan Dia Sebagai Alumnus Yang Seperti Itu Nah Tapi Harapannya Ketika Ada Informasi Seperti Itu Ya Diterima Seperti Terima Utuk Alasan Alasan Bisa Dinyatakan Di Alumnus Yang Kemalukan Adalah Satu Yang Bahas Tentang Demokrasi Terus Bahas Tentang Politik Dinasti Terus Ya Hal-hal Seperti Itulah Dan Saya Kira Itu Jadi Salah Satu Perhatian Menurut Saya Sendiri Untuk Orang Yang Difilsafat Dan Pelajari Etika Ya Itu Salah Satu Pertimbangan Penting Emang Bagaimana Proses Demokrasi Ini Ya Tetap Demokrasi Tetap Demokratis Ketika Demokrasi Ini Sudah Demokrasi Buat Apa Adanya Pemilu Saya Kira Seperti Itu Ya Makanya Saya Kira Kalau Bagi Saya Pribadi Seperti Itu Tapi Saya Kira Kalau Dibawa Ke Ruang Lebih Lebih Luas Hal Sebenarnya Tidak Segaum Gitu Kok Linda Ada Waktu Dialog Kabin Mungkin Kalian Disitu Bilang Tentang Cara Penuntasan Korupsi Dan Saya Setuju Tes Tes Mungkin Apa Ya Sengaja Aduh Nanget ini Jangan Bahaya Oke Jadi Apa Saya Setuju Dengan Satu Pas Satu Pas Dimana Memang Ada Agenda Untuk Memiskinkan Pejabat Yang Koruptor Menurut Saya Pribadi Disini Saya Disclaimer Saya Bukan Melahkili Anak Buda Indonesia Saya Cuma Melahkili Diri Saya Sendiri Menurut Saya Pribadi Apa Ya Gagasan Seperti Inilah Yang Mungkin Apa Ya Yang Saya Rasa Oh Ini Sejalan Dengan Apa Yang Saya Pikir Ya Itu Pasti Mengubah Penang Saya Untuk Pemilih Pasun Tersebut Yang Kedua Tadi Apa Ya Isu Soal Tadi Mas Minggu Soal Oke Mungkin Disabilitas Juga Ya Karena Saya Ada Sikit Berlantian Juga Tentang Teman Disabilitas Teman Anak Anak Dan Juga Perempuan Ada Program Saya Pernah Baca Kalau Masalah Cuti Untuk Ayah Yang Ibunya Hamil Atau Lahiran Karena Selama Ini Cuma Ibu Amil Doang Ya Padahal Menurut saya Juga Perin Penting Peran Seorang Suami Untuk Mendampingi Istri Yang Sedang Lahiran Nah Seperti Hal Kecil Seperti Itulah Yang Kita Perhatikan Kita Telah Dengan Saksama Bahwa Bahwasannya Program Kerja Memang Pasti Bakalan Berpengaruh Selasuk Pada Kita Dan Hal Seperti Itulah Yang Saya Rasa Memang Mengubah Pilihan Saya Dirasarkan Dengan Visi Atau Program Kerja Yang Sekiranya Pasti Bakal Terpengaruh Dengan Banyak Golongan Seperti Pelayan Petani Peternak Buruh Mahasiswa Anak-anak Perempuan Dan Pasti Saya Harapnya Program Kerja Yang Pasti Menjuruh Dan Tanpa Meniskriminasi Kelompok Tentu Terus Next S Mas 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 Tanya Kalian Tahu Nggak Pilih Pas Pilih Pilih Kalau Linda Nggak Baik Di Magetan Jawa Timur Magetan Jawa Timur Lintang Jakarta Kalian Tahu Kira-kira Kalau Yang Akan Kalian Cobros Nantinya Kalau Pas Kandidat Kandidat Kalau Partai Mungkin Oke Ya Mungkin Sudah Banyak Yang Tahun tapi kalau yang kader-kadernya atau yang mungkin nyala gitu kalian tahu oke, sebenarnya saya tidak sepenuhnya tahu siapa aja yang maju untuk pilih cuma saya tak tahu beberapa orang lah karena emang daternya dimana-mana jadi saya yang mau-ngapau memang mengkonstruksi dan tahu hal tersebut untuk milih siapa sebenarnya jujur sampai saat ini juga saya benar-benar tahu milih siapa untuk pilihnya kenapa? alasannya karena, oke ya saya jarang ya melihat beliau itu ada tulisan visi-misinya mau dibawa arah kemana sih legislatif ini? kan ada DPR, DPD, DPR, DPR, Kabupaten Magenta, PNP, Kabupaten Kota dan juga DPRD Provinsi nah, saya tuh jarang melihat itu kampanye yang menunjukkan visi-misi mau dibawa kemana sih legislatif ini? jadi ya, saya bingung juga ini saya memilih atas dasar apa gitu loh apa yang menjadikan alasannya nasional saya harus memilih mereka karena memang saya menemukan bentuk kampanye video Balikho tuh jarang ya yang menunjukkan paling gak satu lah, satu program kerja yang kayak sekiranya mereka jadi unggulan gitu yang ngebut sampai saat ini tuh masih belum tahu juga milih siapa dan ini juga PR sih, sebenarnya buat anak muda jangan mengagir dibacara informasi gitu terima kasih jangan salah pilih ya oke, Lintar sama juga? sama aja ya, kita aja ya ben cepat ya, kalau saya sebenarnya tadi udah sempat jawab juga tentang milik ya kalau sebenarnya tentang ketidaketahuan ya sebenarnya saya juga sama tentang ketidaketahuan saya juga gak tahu sebenarnya yang di Jakarta, khususnya daerah-daerah milik saya tuh tentang legislatifnya tuh ya gak tahu siapa namanya dan partai apa yang mayoritas sana gak tahu, tapi saya kira yang menurut saya jadi PR itu sebenarnya ketika cara pemilihan itu memang bisa menggunakan partai jadi partai-partai tahu dan bagaimana harusnya produk partai itu yang bisa menumbuhkan rasa percaya masyarakat jadi emang pemilihannya ya udah kalau emang menggunakan tidak menggunakan penokohan di orangnya lagi ya menggunakan visi-visi yang ada di partai jadi orang yang dibawa memang partainya itu tapi dengan kejadian-kejadian seperti ini saya kira ada jadi distrust ya antara khususnya orang-orang seperti saya dengan partai jadi ya ketika saya ditanya apakah akan memilih kemungkinan enggak seperti itu ya full put tentang pilek tapi kalau pilpres milik pilpres masih belum tahu masih melihat kondisi kalau males pulang ya udah oke oke semoga terjawab jadi kalau pilek tidak memilih tapi kalau pilpres belum tahu belum tahu yang sudah pasti tidak memilih adalah pileknya itu lintang betul kalau linda ini kayaknya jadi pelayan baru juga ini oke kalau suara pilih atau enggak kalau pilpres pasti saya memilih karena meskipun satu suara doang menurut saya itu juga mengaruhi juga kan siapa yang bakal jadi memimpin terus untuk pilek ini juga per untuk saya mencari informasi lebih lanjutnya soal partai apa yang bakalan maju siapa yang ajak toko-toko yang bakal maju apa yang mereka akan bawakan yang pasti itu bakal mengaruhi kan karena mereka bakal jadi kerugian rakyat ya kan cari mana tokoh atau ya partai yang sekarang itu benar-benar mewakili rakyat bukan mewakili kepentingan beberapa orang saja gitu jadi jawabannya adalah pilefresh yang memilih dan juga untuk pilih ya saya memilih dengan cetaran saya sendiri juga ada PRN saya sendiri untuk mencari info lebih lanjut supaya tidak salah pilih gitu tapi dalam hati kamu banget udah ada yang rencana mau pilih so far pilih siapa gitu udah ada jawabannya cuma ada ada atau belum pilefresh ada oke good mas apa eh gak diem kok diem sih ayo kamu gak nanyain aku enggak oh yaudah udah sering kita bahas oh yaudah mas alfat nih sebagai mahasiswa oh ya ini kayaknya teman-teman KKA juga gitu aku baru ngomong tadi teman-teman media udah mungkin dari teman-teman fakultas ada yang mau nanya juga boleh loh dengan pemilu dengan pemilu mungkin ada yang belum tahu apa itu pemilu mungkin mau tanya itu juga boleh nanti ada mas alfat disini mau menjelaskan pemilu tahun berapa tanggal berapa pemilu mungkin mas jauh mas jodh mas jodh mas jodh mas jodh mas jodh pemilu tahun berapa tapi tahu ya tapi tahu ya 14 14 apa kembali ya oke oke ok ada yang mau ditanyakan mungkin bapak ibu KKA disini sudah cukup oke semacam media ada lagi gak cukup sudah sudah banyak mengutip sudah ada banyak bertanya penyataannya dikutip Mas Alfat kalian Mau nanya Apa mas program Capres dan Caleg di 2024 ini yang menurut Mas Alfat mendesak Untuk harus nikahnya ada program ini Pertanyaan yang Saya kira sangat baik ya Ini bisa kita bagi dulu Kita mulai dari Pilpres Pilpres ini adalah agenda yang menjadi Menu utama Kalau UFC main kartnya Ini istilahnya Pilpres Untuk Pilpres baik di tingkat provinsi Tingkat kabupaten kota DPD itu adalah Menu sampingannya Agenda utama yang seringkali Luput dari Agenda publik itu adalah Terkait dengan strategi Pembiayaan program-program kerja Para kandidat Kandidat bicara program kerja Tapi bingung Bicara tentang Pembiayaannya Harusnya Strategi Tentang pembiayaan Ini menjadi Mata utama Dari isu Yang harus diangkat Setiap masing-masing Capres Maupun Cawapres Karena bagaimanapun Program kerja Yang dikerjakan Itu kan Bombastis Membutuhkan dana Yang fantastis Kalau seandainya APBN kita Itu jumlahnya 3000 triliun Sepertiganya sudah habis Untuk bayar bunga Utang luar negeri Sisa 2000 triliun Misal katakan Satu contoh Untuk kasih makan Siang Itu udah habis Sekitar 500 triliun Setahun Bayangin buat Satu program doang Kayak gitu Kira-kira make sense gak Itu kan contoh sederhana Bagaimana cara kita Mendanai Pembiayaan yang segitu Besarnya Tapi tidak Membahas tentang Bagaimana cara Para Capres Ataupun Cawapres Untuk membiayai Program umbulannya Kayak gitu Itu luput Dari pandangan kita Padahal itu adalah Agenda yang sangat penting Untuk kita tindak lanjut Itu pertama Yang kedua Yang ini juga sangat penting Adalah Strategi Untuk Membuat Percepatan Pembangunan manusia Kita punya cita-cita Visi besar Indonesia 2045 Sekarang 2024 21 tahun lagi Kita butuh Game changer Kita butuh Agenda Yang bisa Mengubah Konstelasi Pergerakan Bangsa kita Kita gak bisa Pakai cara kerja Yang sifatnya Old Cara kerja kita Harus outstanding Harus di luar kotak Bagaimana Misal Investasi sosial Dalam konteks LPDP tadi LPDP Awal asetnya itu Hanya sekitar Belasan triliun Sekarang Sudah mencapai 119 triliun Bagaimana investasi sosial Di bidang pembangunan manusia Khususnya di bidang pendidikan Ini menjadi agenda yang paling utama Yang harus dikejar Karena Harapannya Mereka yang kemudian bisa Diberdayakan Menjadi lokomotif perubahan Di daerahnya masing-masing Itu bisa menggerakkan daerahnya Jadi mereka menjadi lokal champion Setelah pulang studi Baik di kampus terbaik Di dalam negeri Maupun di luar negeri Kemudian selanjutnya Selain investasi sosial Hal yang tidak kalah penting Adalah membangun Konektivitas Konektivitas menjadi kata kunci Bagi kita Untuk menghubungkan Indonesia Yang selama ini Terpisah Jarang Saya serikali riset ke Papua Karena saya tergabung Di dalam gugus tugas Papua Saya sudah datang Dari wilayah pesisir Dari wilayah Sorong Sampai ke wilayah Merauke Ke perbatasan Kemudian masuk ke daerah Pegunungan Tengah Di Sugapa Markasnya OPM Kayak gitu Dan kita banyak sekali Mendapatkan temuan-temuan Yang sangat menarik Karena disana Episentrum Dari Permasalahan bangsa Yang tidak kunjung Terselesaikan Bagaimana sih Caranya agar Konektivitas Antara satu desa Dengan desa yang lain Bisa mudah Untuk mendapatkan Kemudian selanjutnya Agenda-agenda Yang kita bisa Rasakan Atau bisa kita nikmati Di Pulau Jawa Itu belum sepenuhnya Bisa dirasakan Oleh mereka Yang berada di wilayah-wilayah Selain di luar Jawa Kayak gitu Artinya disparitas ini Yang harus kita minimalisir Pertumbuhan ekonomi Itu harus disebarkan Bagaimana caranya Setiap daerah Bisa menikmati Pertumbuhan ekonomi Yang inklusif Pertumbuhan ekonomi Yang bisa berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi Yang kemudian Bisa menghasilkan Dampak-dampak Sektifikan Bukan hanya sekedar Hitung-hitungan Terkait dengan statistik Bayangkan teman-teman sekalian Hari ini Pemerintah mengklaim Kemiskinan Indonesia Sudah dibawa 2 digit Tapi Miserman Pengukuran Orang-orang miskin di Indonesia Itu masih sangat minim Standar dari PBB Itu 2,15 dolar Per hari Per bulannya Kurang lebih sekitar Berapa itu Kalau dihitung Kira-kira Per hari Sekitar 32 atau 33 ribu Itu udah sekitar 1 jutaan Nah di Indonesia Angka Tentang Standar kemiskinan kita Masih jauh Dari bawah Ini ya Dari bawah Garis kemiskinan dunia Jadi Kalau misalnya dikatakan Ada semacam Politik Ini ya Politik pengetahuan Yang dimainkan Untuk mengaburkan Data-data Statistik tadi Yang seharusnya Menunjukkan Persoalan yang sangat Krusial Tetapi Dengan atas Nama dari Statistik Maka kemudian Kondisi kita sudah Menurun Kemiskinannya Padahal Kondisi di lapangannya Jauh berbeda Dibandingkan dengan Kondisi-kondisi Yang senyatanya ada Nah oleh karena itu Penting bagi kita Untuk menyiasati Setiap Tingkatan-tingkatan Persoalan Dari berbagai macam dimensi Karena politik Pasti dimulai Dari persoalan Di daerah Dan kemudian Mencapai nasional Terakhir Agenda yang sangat Mendesak Dan ini tidak bisa Dibiarkan adalah Kebocoran ekonomi kita Yang banyak disebabkan Oleh rente Oleh KKN Oleh persoalan-persoalan Yang pada akhirnya Pembangunan kita itu Menjadi Tidak masuk akal Indikator Ini ya Indikator tentang Efisiensi Pembangunan kita Ini kemarin baru aja Rame Di media Ternyata dari Pembangunan infrastruktur Selama beberapa tahun belakangan Ini udah boncas Sekitar 500 Lebih triliun Bayangkan teman-teman sekalian Jadi Uang negara kita Yang harusnya bisa didanai Untuk Kepentingan publik Membangun fasilitas publik Itu semua boncas Karena tadi Uangnya bocor Kemana-mana Mengalir jauh Tanpa tidak adanya Monitoring dan evaluasi Ini tantangan serius Bagi kita Bagaimana cara kita Mendidik generasi kita Dan memastikan Perguruan tinggi Tetap aktif Dan menjadi benteng Perguruan Untuk kemudian memastikan Bahwa analat kritis kita Tetap kritis Kepada siapapun Yang sedang berpuasa Saya kira itu ya Jawaban Tapi Ini perlu diapresiasi dulu Tapi Saya tertarik Ini Dengan tadi Ditayangkan dengan program Yang menesak Apa yang sekiranya Bisa diusung oleh Capres Berarti Sejauh ini Bagi mas Alpat Boleh dikatakan Enggak Kalau kampanye mereka Itu hanya Sebagian ya Sebagian ya Tapi Setidaknya Dua per tiga ya Ini kan sudah Kalau misalnya Teman-teman lihat ya Politik programatik itu Sudah muncul Di beberapa Kandidat presiden Karena misalnya Ada program-program Untuk bisa tampil Di muka publik Ditanyakan Dengan berbagai pertanyaan Dari berbagai macam orang Dengan latar belakang Berbeda Ada tabrak prof Ada desak anis Kayak gitu Dan ini adalah Agenda-agenda Yang dikatakan Sebagai politik Programatik Ya gitu Kan kita mendambakan Politik kita Menuju dari demokrasi Yang sifatnya Perusuderal Menjadi demokrasi Yang sifatnya Substantif Nah artinya kan Kita harusnya Menggeser nih Ke arah yang Politik programatik Permasalahannya adalah Masih banyak tadi Orang-orang yang sifatnya Hanya Menekankan aspek Emosional Dibandingkan dengan Aspek rasionalitas Nah oleh karena itu Peran penting dari Perguruan tinggi Apalagi Jadi dosen Politik pemerintahan Di era Di era ini ya Milu itu adalah Memastikan bahwa Mahasiswa juga bisa Memberikan Pengetahuannya Yang didapat di Kelas-kelas itu Untuk bisa disebarkan Setidaknya ke keluarga mereka Ke masyarakat terdekatnya Ke organisasinya Dan sebagainya Itu satu beban Anda juga Di dosen Kualitas 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 Terakhir Berarti sudah ada yang mantap Capres Capres sudah Pilih pun sudah Karena bahaya Kalau seandainya Kita dosen Nyuruh mahasiswa Ayo pulang Ke daerah asalnya Kebetulan saya juga dari Jakarta Dapil saya di Jakarta Utara Jadi kalau misalnya Sayanya Enggak memilih Enggak pulang ke Jakarta Terus kemudian Enggak nyoblos Sementara nyuruh mahasiswanya Nyoblos Ini kan kebangetan Kayak gitu Kalau di Alpuran Kapurum Maktan Indologi Enggak puluh mahasiswa Bahaya itu Ini pertanyaan Ini aja Main-main aja Ada rencana nyala gak mas? Nyala ya? Iya Dosen ya? Gitu ya Gak boleh ya dosen ya Ya mungkin Ketika harus jadi jala Mundur dulu Jadi dosen mungkin? Bisa Karena Banyak juga kan Toko-toko game Yang masuk Ke struktur Pemerintahan Entah izin Ini ya Tugas negara Dan sebagainya Kita selalu buka kemungkinan Untuk peristiwa apapun Tapi yang terpenting adalah Sekarang kita tetap berfokus Pada agenda Mendesak kita Ngajar Cocok jadi menteri Sebenarnya Jadi saat ini belum ya Alhamdulillah belum ya Alhamdulillah Pengennya yang Mulia-mulia dulu Bener Sudah sejam ini Ternyata kita Gak kerasa ini Ternyata Panas diskusinya Termasuk kita didukung alam juga Panas sekarang Tapi sebenarnya Disini kita nancep Ini sapu kebalik Buat Langkah lucu Tapi setidaknya Kita berikan apresiasi Untuk ketinggalan Sumpah kita Luar biasa sekali Mas Salfat Mas Rintang Dan juga Mbak Lina Tiga-tiganya sudah Menyampaikan Apa ya Istilahnya Insta yang luar biasa Dari sudut pandang mereka Masing-masing Mengenai pemilih pemula Dan tadi Mas Salfat juga sudah Menutup Dengan statement yang luar biasa Selain menjawab pertanyaan dari Mas Hinderawan Mas Febri Mas Febri Mbak Devi Mbak Devi juga Mbak Asri ada tambahan Mungkin sebelumnya Ada pemberian cindramata Itu tambah Oh iya Betul sekali Ya karena kita mau Ada di penghujung acara Mungkin kami undang Ibu Dina Selama koordinator Bidang hubungan masyarakat Untuk bisa menyerahkan cindramata Kepada ketiga narasumber Tadi saya dapat besihan Dari Bang Satria Bu Iya Bu Monggo Bu Silahkan Monggo ketiga narasumber Boleh berdiri semuanya Untuk bisa diserahkan cindramata Dari Kantor Umas dan Protokol Ya Di bawah sekretaris Universitas Kalau maunya ribat dulu Ini dosen politik Dan pemerintahan UGM Iya Terima kasih Mas Alvan Untuk isek-iseknya Dan selanjutnya Kepada Mas Lintang Mas Lintang Ini mahasiswa Fakultas Filosofan Dan juga anggota MWA Mahasiswa Betul Dan Yang ketiga Ini juga kepada Mbak Mbak Linda Ini Ini mahasiswanya Bu Dina sendiri Di Fakultas Hukum Yang kemarin dapat nilai A plus dari Bu Dina Ya Emang ya Oh enggak Enggak ada A plus ya Betul sekali Dan juga Bapak Ibu KKA Yang sudah menyempatkan hadir Di tempat ini Terima kasih Dan Nantinya kita akan Foto bersama semuanya Teman-teman media Boleh bergabung semuanya Mas Inderawan Agak maju dikit Satu dua Mas Fabri Jangan gini Jangan kampanye Terima kasih